5 Strategi Perang Terbaik Sepanjang Sejarah Halo Kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Pada zaman dahulu, perang menjadi suatu hal yang tak bisa dihindari. Setiap negara berusaha menunjukkan kekuatan militernya untuk menguasai suatu negara. Banyak cara yang dilakukan untuk bisa menang dalam perang. Salah satunya adalah menggunakan strategi perang. Nah, seperti apa sih strategi perang tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak. Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari channel Sapi Betina. Oh iya kak, nantinya setiap seminggu sekali akan ada pembagian giveaway secara gratis lho. Pengen tahu caranya. Tonton terus video ini sampai akhir ya kak. Berikut 5 strategi perang terbaik sepanjang sejarah versi Sapi Betina. Pertama, Gerilia Perang Gerilia adalah perang sembunyi-sembunyi dan menyerang musuh sewaktu lengah. Gerilia sendiri berasal dari bahasa Spanyol Girela, yang secara harfiah berarti perang kecil. Berkat strategi ini, Indonesia berhasil mengusir para penjajah. Buku karya Jenderal Abdul Haris Nasution berjudul Pokok-Pokok Gerilia, Conan menjadi salah satu inspirasi tentera Vietnam untuk mengalahkan pasukan Amerika Serikat. Buku tersebut juga kabarnya menjadi bacaan wajib di salah satu Akademi Militer Amerika Serikat, West Point. Kedua, Blitzkrieg Blitzkrieg adalah sebuah metode perang kilat dengan menggunakan pasukan bermotor seperti Panzer, Infantry Mechanic, dan Cavalry sebagai tulang punggung sebuah serangan. Di samping itu, koordinasi juga dilakukan dengan pasukan udara, sehingga sebuah pukulan serangan dapat dilakukan dengan begitu efektif dan mematikan. Strategi yang sering digunakan oleh Jerman dilakukan dengan cepat dan penuh kejutan, Kak. Lawan akan kesulitan merespon ataupun menyeimbangi serangan tersebut. Era Perang Dunia II, Blitzkrieg selalu diakhiri dengan Fernitzungslach, pertempuran pemusnahan. Strategi ini juga dipraktekan lagi oleh Taliban dalam Perang Afganistan, Perang Teluk Pembebasan Kuwait, dan beberapa perang modern lainnya. Ketiga, Fire Power Focus Saat aktif dalam Perang Dunia II, Inggris menjadi negara yang mempunyai sedikit korban perang. Hal tersebut lantaran, para jenderalnya menerapkan strategi Fire Power Focus. Para petinggi militer Inggris lebih suka mengorbankan logistik ketimbang menghamburkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, saat melakukan serangan secara frontal, tank dan infanteri selalu berada di garis terdepan, diikuti dengan pasukan tentara di belakangnya. Cara seperti ini memang mahal dalam biaya, namun hal itu sangat efektif untuk meminimalisir korban. Keempat, Karpet Bombing Amerika Serikat di dalam Perang Dunia II adalah negara yang paling mempunyai sumber daya, baik manusia maupun alam yang paling melimpah. Karpet Bombing merupakan metode pemboman secara besar-besaran pada suatu target. Satu serangan dapat melibatkan 300 atau lebih pembong sekaligus. Bomb yang turun dari pesawat-pesawat itu melulu lantakan tanah, sehingga hampir tidak dapat lagi dikenali keasliannya. Seakan-akan, sebuah karpet diturunkan dari langit menutupi tanah yang sebelumnya penuh dengan kehidupan. Strategi karpet bombing ini sebenarnya kejam, Kak, namun tidak dipungkiri bahwa strategi inilah yang telah mempercepat jalannya Perang Dunia II dalam hitungan tahun. Kelima, Kamikaze Soal militer, Jepang mempunyai tradisi kuat tentang harga diri, yakni lebih baik mati daripada harus menanggung malu suatu kekalahan. Prinsip itulah yang melahirkan strategi kamikaze atau berarti angin dewa. Idenya sederhana, Kak, meletakkan cukup ledak di dalam sebuah pesawat dan kemudian menyuruh seorang pilot untuk menabrakannya ke badan kapal lawan, konsepnya rudal. Namun, kala itu, senjata mematikan tersebut belum banyak digunakan dan hanya Jerman yang mampu membuat teknologi tersebut. Sebenarnya, Jepang memiliki banyak pesawat tempur, hanya saja nih, Kak, memiliki sedikit sumber daya manusia untuk menerbangkannya. Bagi pasukan Jepang dikala itu, mati untuk negara adalah sebuah kehormatan yang besar. Itulah beberapa strategi perang yang dianggap terbaik sepanjang sejarah. Bahkan beberapa strategi tersebut masih diterapkan dalam perang modern. Menurut kakak sendiri, strategi mana nih yang paling ampuh untuk menghadapi musuh? Mau dapat giveaway setiap hari minggu? Caranya mudah, Kak. Cukup subscribe channel Sapi Betina, berkomentar yang positif, serta share videonya di media sosial kakak ya. Jangan lupa untuk cek komunitas, IG, dan FP Sapi Betina untuk mengetahui siapa saja yang beruntung. Yuk ikutan, siapa tahu kakak dapat kaos Sapi Betina Limited Edition ya, Kak. Channel Sapi Betina, bukan channel petermakan. Terima kasih telah menonton!